assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel baru saya line engineer kali ini saya akan membahas tentang fitur-fitur pada solidwork oke kita mulai saja saya menggunakan solidwork 2018 klik dua kali di icon solidwork 2018 oke tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman ada file view tool dan sebagainya jika pin ini kita hidupkan maka akan ada home new ada folder dan yang lainnya oke kita mulai saja dengan klik new nah disini akan tampil tampilan seperti ini yang pertama ada part sini part mode part mode merupakan lingkungan perancangan produk berbasis fitur dengan memasukkan parameter yang sesuai dengan fitur yang dibuat part ini untuk proses sketching atau membuat part-part kemudian assembly mode dalam assembly mode part atau komponen yang dibuat di part mode ini nanti akan dirakit dan dimodifikasi dimodifikasi di assembly mode disini ya yang ketiga adalah drawing mode drawing mode perlu digunakan untuk membuat dokumentasi dari dokumen dan proses perakitan atau misalkan dari part itu sendiri nanti 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 drawing mode ini nanti kita coba saja di part mode kita buka klik OK nah tampilannya seperti ini ya unsur-unsur utama dari SolidWork terdiri atas ada menu bar kemudian Comment Manager Yang ketiga, Configuration Manager Keempat, Property Manager Fitur Manager di Second Tree Graphic Area Shirt Status Bar Dan Task Pen Terakhir ada Toolbar Yang pertama, Menu Bar Menu Bar berisi kumpulan fitur-fitur dasar yang paling sering digunakan dalam toolbar standar Menu SolidWorks, SolidWorks Search, dan menu pilihan untuk Help Dengan mengklik tanda panah yang di sampingnya, icon SolidWorks Kita dapat menampilkan fitur menu tambahan Contoh misalkan di fitur seperti ini, atau di Sketchby ini Nah, ini termasuk menu tambahannya ya teman-teman Sini juga ada Kemudian, Command Manager Command Manager adalah toolbar content sensitive secara dinamis Dapat diubah berdasarkan pada kebutuhan toolbar yang ingin kita akses Fitur aplikasi ini berisi beberapa toolbar Antara lain, Fitur, Sketch, Evaluate, Team Express, Render Tool, dan seterusnya Nah, ini adalah termasuk Common Manager Kemudian, Configuration Manager Configuration Manager adalah sarana untuk membuat atau memilih dan melihat beberapa konfigurasi bagian rakitan dokumen seperti fitur manager design tree, property manager, konfigurasi manager, dan seterusnya Fitur aplikasi part mode Proses pendesain pada part mode merupakan tahapan dasar dalam proses design Menggunakan aplikasi SolidWorks Proses pendesain komponen, part mesin, manufaktur, atau produk yang lainnya akan kita awali dengan proses pendesainan di part mode ini Klik shortcut pada tampilan Ada new Untuk membuat part baru atau misalkan assembly baru Kemudian kita klik new Di sini ada assembly Seperti apa tampilan assembly Kita klik di assembly Kemudian klik ok Fitur aplikasi assembly Fitur aplikasi assembly adalah langkah untuk memulai proses assembly dari part yang sudah kita buat pemodelannya Nanti kita akan merekitnya di assembly Yang ketiga adalah fitur aplikasi drawing Bagaimana cara membukanya Kita tutup dulu Nah disini ada klik new Nah disini ada drawing Kita buka Klik ok Nah disini ada Sheet format Ada 0, 1, dan sebagainya Kemudian kalau kita punya sendiri atau misalkan kita memerlukan sheet yang lainnya Klik browse Dan disini ada banyak Ada di solidbox Solidbox 2018 Anglist sheet format Saya punya contoh yang sudah saya buat sendiri Contohnya seperti ini Klik disini Kemudian klik open Nah tampilannya akan seperti ini Nanti kita bisa export file part atau assembly ke dalam bidang gambar berikut ini Kita tinggal menariknya Oke mungkin itu saja untuk perkenalan kita di tutorial user interface Sampai jumpa di tutorial berikutnya Terima kasih telah menonton channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton